selamat menikmati kembali lagi di channel serafis AC Pekasi untuk di video kali ini kita akan mencari kode error pada AC Daikin Inverter kita tekan cancel dulu tekan ya sampai layarnya ngetip ya nah udah ngetip ya kita tekan cancel lagi pelan-pelan sampai bunyi alarm yang panjang dan disini bunyi alarm panjangnya F3 F3 masalah pada retrigan nah untuk menghidupkan unit AC nya kita cabut dulu kita cabut ya udah sekarang udah hidup udah nyala lalu nanti kita ke unit otor mengecek tekanan refriginya atau tekan freon nya ya ini unit otor nya ini unit otor nya ini posisi nya di atas di dak di dak iya ini yang sekarang kita kita sekarang ngetek dulu tekanan refriginya berapa ini RKQ 35 ya ini 1 pk setengah kita cek dulu untuk tekanan refriginya kita cek dulu ya ini disini sudah bunga es ya ini ada bunga es nih ini udah kelihatan refriginya kurang dan pasti ada yang bocor nanti kita cari pembocornya dimana ya kita cek dulu aja untuk untuk kebocorannya dimana gitu kita pasang manifold kita lepas navel lalu kita pasang manifold untuk mengecek tekanan nya berapa oke kita cek kita pasang dulu dan disini tekanan freon nya atau refriginya hanya tertera di 60 psi ya ini sudah pasti ada kebocoran nanti kita cari titik bocornya dimana ini ini posisinya di lantai atas ya disini ada 4 unit AC daigin semuanya inverter ya ini di ketinggian lumayan tinggi simak terus videonya nanti kita cari titik bocornya dimana ya kita mau mengecek lagi di unit indoor nya biasanya titik bocor di unit indoor itu di penampuan air ini di bakarnya ada minyak-minyaknya dari UB nya ini masih kering semua masih bagus nanti kita lepas sepatnya ini UB nya masih kering ya masih bagus terang ada yang bocor dimana boleh ada yang gak apa-apa kering ya ini sudahnya buka untuk konekan indoor nya juga kering ada minyak-minyaknya sama sekali disini permasalahannya itu belum ada sebulan frewnya habis ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada agak basah gitu hitam tapi dikasih press gak kelihatan juga gitu gak muncul jadi ini untuk F3 ini tekanan refriginya berkurang ya kode UO juga sama kadang-kadang refriginya bermasalah atau kurang gitu untuk pengecekan selanjutnya nanti kita sambung lagi videonya ya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like di komen di share dan di subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih